selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati the seven of cups the eight of swords and the ten of cups energi kita ini lagi ada rasa takut sih kalau dibilang stress wajar karena ada rasa trauma di masa lalu yang mana kita dijadikan pilihan dijadikan target dijadikan hayalan seseorang jadi energi kita ini sebenarnya lagi membayangkan ingin bahagia lagi tapi takut tersakiti ini harus dibuang nanti kita lihat clarify so perjalanan cintaku dimana selalu bermimpi buruk tentang pengkhianatan tentang trauma tapi ngebayangin ya ngebayangin tentang kebahagiaan juga jadi memang lagi awakening spiritual terus ya untuk kita dan disini ada rasa bingung ya rasa bingung dengan perasaan antara logika dan perasaan ya disini wow the wheel of fortune ya three of cups kamu bisa berdealing dengan water sign air sign fire sign atau seluruhnya disini lemons so gini ya ini memang sudah takdir sudah jalannya dihadirkannya perselingkuhan ataupun orang ketiga ini skandal ini karena ya ini sebagai pembelajaran ya dari Tuhan agar kita tidak terlalu memiliki agar kita tidak terlalu takut kehilangan seseorang ataupun kehilangan benda gitu ya karena memang orang ini ketika diberikan kesuksesan Tuhan coba memberikan dia banyak pilihan ya sehingga dia mudah terpengaruh mudah terhasut mudah terangsang lah ya ya bisa di bawah alam sadar soalnya jadi dia menghayal yang aneh-aneh gitu ya aku lihat disini memang kamu masih trauma antara mau berumah tangga lagi atau kembali lagi dengan dia gitu ya dan disini memang kamu merasa sudah kehilangan tentang kebahagiaan kamu anggap ini sebagai pembayaran karma yang harus kamu pikul yang harus kamu bayar untuk menuju karma baik karma buruk pembayaran karma buruk ya dan menuju karma baru yang lebih baik lagi oke masih dihantui masih bermimpi buruk tentang kebahagiaan tapi juga tentang skandal ya so perjalanan cintaku ya ini bisa timeline jadi jangan dipaksakan ya untuk terjadi langsung ada yang lambat dan cepat perjalanan cintaku night of wands and night of cups seven of swords kamu di stalking seseorang ya dan kamu diincar oleh seseorang bisa orang di masa lalu ataupun orang baru ini tapi ingat jangan sampai kamu terjebak ya dalam kepalsuan dalam pengkhianatan lagi ya jangan terjebak karena banyak yang suka dengan kamu kamu juga sudah loa ya ibaratnya low attraction jadi udah menanam harapan gitu tapi ada rasa takut juga ya untuk bahagia tapi ingin bahagia jadi jangan sampai rasa takut kamu itu mengundang seseorang yang berniat buruk ke kamu jadi bayangin aja yang baik-baik ya soalnya ini ada orang lama dan orang baru nih masih memantau kamu stalking kamu ya tuh perjalanan cintaku jadi masih menggantung ya menggantung tentang seseorang di masa lalu yang masih membuat kamu trauma membuat kamu takut membuat kamu gak bebas ya belajar untuk mengimbangi ya kamu coba untuk bisa mengharmoniskan energi kamu sih sebenarnya aku ngeliat dan ya kamu sangat berlaku adil sih mencoba ya jadi kamu harus berhati-hati ya perjalanan cintamu itu akan dihadirkan banyak pilihan dan kamu jangan terperangkap dengan rasa takut kamu dalam kebahagiaan apalagi tentang skandal ya pengkhianatan kehidupan itu kalau gak ada ujian kita gak naik kelas ya gak naik kelas dan disini aku lihat memang wow kamu akan mencapai apa yang kamu tujukan selama ini yaitu kebahagiaan dengan orang baru ya dengan cara mencintailah dirimu sendiri dulu sebelum hadirkan orang baru kamu harus bisa fokus bahagiakan diri kamu sendiri ini jelas banget disini tujuan hidupmu akan tercapai yang mana kamu fokus juga dalam pembenahan diri dalam spiritual ya disini akan ada kebahagiaan memang lelah sih capek ya stres depresi ya karena kamu butuh kasih sayang tapi ya kamu harus melewati hal ini dulu gitu loh agar kamu tidak merasa memiliki tidak merasa menguasai tidak merasa menghak gitu ya tidak merasa ya dia adalah punya kamu sendiri ingat ingat semuanya punya Tuhan kita hanya pinjam perjalanan cintaku hati-hati ya orang lama ini masih mikirin kamu kamu juga pikirkan bagaimana bisa memulai bertanggung jawab ya dengan apa yang kamu lakukan di masa lalu ya kamu harus bisa komitmen untuk sembuh jangan hanya setengah hati gitu ingin sembuh emang ujiannya berat kalau orang pengen sembuh tuh ujiannya berat ya kan terutama tentang keuangan kayaknya berat banget kita ngeluarin harta segitu untuk sembuh gitu berat banget padahal prosesnya itu ya perjalanan ritualnya itu belum tentu kita sanggup jalaninya ya satu-satunya cara kalau kita tidak sanggup ngejalanin ritualnya ya cara melawan energi negatifnya ini soalnya ada the devil bisa dari lingkungan ataupun dari orang lama ini yang berniat buruk sama kamu secara spiritual ya otomatis kita harus berbagi dengan rejeki kita kita harus berbagi dengan harta kita kalau kita ketakutan ya melepaskan harta kita untuk menyembuhkan diri ya otomatis kita gak akan sembuh malah makin buruk sakitnya karena ya termasuk kikir pelit jatuhnya setan suka iblis suka dengan orang pelit kayak korun gitu ya jadi kikir ya jangan ngebayangin oh nanti gue gak bisa makan oh nanti ini 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 kalau selama itu kamu berobat ya mau ngebati komitmen ingin sembuh komitmen meraih kebahagiaan itu memang butuh proses dan gak ada yang sekejap mata kamu harus yakin gitu loh yakin dengan caranya dia ya dan kamu juga harus siap dengan ujiannya kalau kamu setengah setengah ya otomatis kamu akan diserang mulu ya terutama dari orang yang sudah pernah sama kamu ini naruh sesuatu sama kamu ya karena dia merasa hancur dia ingin menghancurkan kebahagiaan kamu kalaupun kembali dengan kamu dengan niat buruknya ingin menguasai fisik kamu spiritualnya kamu ya jadi perjalanan cintaku ya kamu harus komitmen komitmen dengan proses kesembuhan kamu jadi kayak jangan setengah setengah gitu loh kalau setengah setengah dan takut rugi apalagi orang yang ngebantu kamu ini dia melawan secara goib lah ibaratnya ya melawan energi dari diri kamu sendiri ya yang negatifnya energi dari orang sekitar kamu energi dari pasangan kamu lawan musuh kamu saingan kamu kan itu gak mudah ya gitu kalau kan gak semua orang itu sanggup dengan proses perjalanan hidup spiritual gitu satu-satunya cara yang mudah adalah yang mengeluarkan harta bendanya ya selama dia bisa menjalani harta kamu untuk kebaikan insyaallah akan ada kebahagiaan disini aku lihat perjalanan cintamu perjalanan cintanya ini juga akan ada kedamaian akan ada kebahagiaan akan ada pernikahan ini yang aku lihat jangan kamu ambil yang ini aduh takut nih misalnya berobat dengan dia begini begini gini hartaku habis ya padahal ini orang yang yang kamu pegang ini ya yang ngebatin kamu ini jujur misalnya kan gak semua orang itu apa namanya jujuri tentang apa yang dilakukan ya setiap harinya sebenarnya kalau kamu udah ngasih ke dia itu hak dia gitu loh ya kan tapi kalau kalau dia orang jujur pastinya dia akan membicarakannya ke kamu oh ini harta kamu aku gunakan buat ini padahal dia kerja sama kamu kan otomatis ini memberikan kedamaian buat kamu tapi kalau kamu ketakutan udah dulu takut ya akan kebangkrutan kesengsaraan sedangkan kamu gak mau ngejalanin ritualnya kamu gak mau ngerasain prosesnya ya otomatis hidup kamu akan penuh dengan dendam penuh dengan marah emosional nafsu ya dan terus aja hancur begini ntar balik lagi begitu jadi kalau menurut aku perjalanan cintaku ya harus komitmen dengan apa yang sudah diambil tanggung jawab ya jangan setengah hati dalam perjalanan gitu loh jangan setengah setengah melakukan suatu tujuan kalau aku tipikalnya gak suka setengah-setengah kalau bisa seluruh seumur hidup aku gitu loh terus berbuat berbuat ya mengeluarkan karena ya apa yang kita miliki ini bukan punya kita gitu loh pasti punya Allah kembalikan lagi kita lihat ya tuh the strange perjalanan cintaku jadi kamu harus kuat ya kuat dalam memilih pilihan ya jangan sampai salah pilih ya satu-satunya cara adalah komitmen benahi diri dulu agar kamu tidak gampang terpengaruh ya aku lihat disini tuh orang lama ini masih mengharap kembali sama kamu ya masih mengharap dan dia masih memantau kamu ya bisa di dalam media sosial memakai akun palsu ya atau secara spiritual juga dia mengirim ya tadi ada di devil energi negatif karena dia ingin berdamai dengan kamu ya ada beberapa pilihan yang suka sama kamu ya jadi jangan salah pilih deh benahi diri dulu komitmenkan diri akan ada kebahagiaan kamu raih disini tuh the moon ya dia menggunakan alam bawah sadar agar kamu bingung memilih agar kamu males dalam pembenahan diri ya agar kamu takut bersihkan diri kamu padahal ini untuk kebahagiaan kamu sendiri ya tuh kalau kamu komitmen wow gini ya kamu pribadi nih gini lah gitu tapi kamu komitmen nih belajar pembenahan diri emang sulit berat tanggung jawabnya tapi ini kan ada selesai kesulitan yang kamu pegang selama ini ya dan juga tanggung jawab yang kamu genggam ini akan akan hancur akan selesai ya jadi akan ada suatu pemecahan kenapa ibarat itu pecah telur ya jadi perbaiki diri aja dulu memang tanggung jawabnya besar karena menahan hawa nafsu menahan keserakahan menahan kemarahan menahan keinginan ya tuh akan mengalami kehancuran dari tanggung jawab besarmu jangan bingung dalam melangkah jangan bingung dalam komitmen terutama pembenahan diri perjalanan cintaku akan hadir beberapa orang dalam hidup kita semua yang menonton yang merasa ya asalkan kamu tidak takut untuk melangkah tidak takut untuk komitmen benahi diri ya apalagi dalam bersedekah lah ibaratnya seperti itu carilah seseorang yang bisa membawa hartamu ke jalan yang benar kalau kamu tidak punya waktu tidak sempat untuk bisa berbagi ya atau berdoa lebih kusyuk gitu ya karena kan setiap manusia itu sudah diberikan tugasnya masing-masing kita lihat perjalanan cintaku ya the emperor two of swords the page of ones so kalau aku lihat disini kamu harus ngeblok sifat aroganmu ya kamu harus menghadapi kenyataan ya tentang perjalanan hidupmu itu ya tidak mudah apalagi untuk mencapai kesuksesan yang benar-benar baik gitu ya bukan untuk sesaat gitu dan kamu juga harus memikirkan kembali ya kalau orang lama ini kembali dengan kamu apakah kamu sanggup terikat lagi dengan drama yang sama atau tidak akan ada kestabilan dalam hidupmu ya kebahagiaan move on akan mendengar kabar dari banyak orang yang suka dengan kamu termasuk orang lama ini ya walaupun kamu merasa tujuan hidup kamu ya dengan orang lama ini ya terhianati ya karena ya selalu banyak masalah terjadi setiap ingin komunikasi selalu argumentasi dan berujung saling menyakiti satu sama lainnya ya dan saling merasa tersakiti jadinya gunakan dengan baik energi yang aku tebar sekarang ya kuatkan diri kamu dalam perjalanan healing yakin segala sesuatunya apa yang kamu kerjakan apa yang kamu keluarkan selama itu bisa membawa kebaikan buat kamu dan memberikan energi positif lakukan jangan pernah takut untuk mengeluarkan tentang harta ya karena the king of pentacles ya jangan takut akan harta gitu loh untuk penyembuhan kamu karena disini orang lama ini ingin ngeblok kebahagiaan kamu dia mendengar kabar kamu sudah banyak membuka ibaratnya pintu ya kenalan gitu dengan siapapun dia merasa terbunuh merasa kamu menyakiti dia ya dan kalaupun dia komunikasi dengan kamu ya ini akan ada drama otomatis ini akan melukai kamu lagi jadi saran aku adalah kontrol emosional kamu kontrol komunikasi kamu kendalikan akan ada kebahagiaan dan kamu harus bisa ngeblok siapapun yang membuat kamu merasa tidak nyaman merasa tidak positif energinya ya disini karena orang lama ini merasa depresi dengan perjalanan hidupnya yang menggantung dan dia masih terperangkap dalam sifat childishnya ya dia menggunakan alam bawah sadar ya untuk bisa berdamai dengan kamu hati-hati dan kamu harus kuat menjalani kehidupan kamu ya walaupun kebahagiaannya masih menggantung entah kapan bahagianya kamu gak tahu tapi kamu harus menikmati aja apa yang Tuhan kasih yaitu dengan rasa syukur karena akan ada kestabilan hidup dalam hidupmu ya kalau kamu komitmen dalam pembenahan diri penyembuhan secara spiritual ya pastinya kalau kamu gak sanggup dengan ritualnya dan waktunya tersita yaudah lakukan dengan hartamu jangan sampai kita takut mengeluarkan harta tapi kita gak mau melakukan ritualnya gak mau melakukan perubahan hidup gitu ya dalam spiritualnya ketukan setiap manusia itu ada tugas masing-masing jadi ya kamu harus yakin dan percayakan dengan orang yang benar-benar menggunakan harta kamu dengan baik ya agar memberikan energi baik itu sangatlah koneksi sangatlah terpengaruh ya oke so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment and share dan not skip iklan channel aku Laki Trotemes kita lanjut ke readingan yang selanjutnya nanti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati